Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai definisi dari vektor ya kemudian yang kedua ada vektor secara geometri kemudian yang ketiga vektor pada bidang cartesius kemudian yang terakhir itu mengenai ekvivalen dua vektor atau kesamaan dua vektor nah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian disini nanti kalian akan diminta untuk mengerjakan beberapa soal terkait empat materi yang sudah kita pelajari ini dan sebelum ke soal saya beri dulu contohnya yang pertama tuliskan notasi notasi vektor berikut notasi vektor itu sama dengan nama vektornya yang A yang B titik pangkalnya P titik ujungnya G maka disini yang A notasi vektornya ini adalah atau nama vektornya vektor AB sedangkan yang B ini nama vektornya adalah vektor P karena titik pangkalnya P titik ujungnya G jadi yang di depan itu pangkal yang di belakang ujung gitu ya kemudian misalkan diketahui ini sebagai contoh diketahui vektor pada bidang koordinat kartesius dengan koordinat dengan titik A 2,3 titik B 4,5 titik C 5,7 dan D 7,3 tentukan komponen vektor kolom berikut yang pertama vektor AB yang kedua vektor BC yang ketiga vektor AD yang ketiga BC ini BC yang ketiga AD yang keempat BD untuk menentukan komponen faktor kolom itu titik ujung B dikurangi dengan titik pangkal A titik ujungnya koordinatnya berapa disini B B koordinatnya 4,5 kita tuliskan disini 4,5 dikurangi A A nya adalah 2,3 2,3 kemudian tinggal dihitung disini 4 dikurangi 2 kemudian min 5 dikurangi 3 4 dikurangi 2 itu hasilnya adalah 2 dan min 5 dikurangi 3 itu hasilnya min 8 jadi komponen faktor kolomnya adalah 2 min 8 kemudian yang BC artinya disini untuk menentukan komponen faktor kolomnya adalah C dikurangi dengan B sama dengan koordinat titik C 5,7 kita tulis 5,7 kemudian dikurangi koordinat titik B 4, min 5 4, min 5 tinggal dihitung 5 dikurangi 4 7 dikurangi min 5 sekarang 5 dikurangi 4 itu hasilnya adalah 1 kemudian kemudian 7 dikurangi min 5 ini ada min ada pengurangan berdekatan dengan min itu artinya disini nanti jadi plus 7 ditambah 5 itu hasilnya adalah 12 jadi komponen faktor BC adalah 1 12 kemudian yang AD berarti bisa kita dapatkan dengan cara D dikurangi A koordinat titik D nya berapa min 7 3 kita tulis min 7 3 dikurangi A koordinat titik A nya berapa 2 3 2 3 kemudian disini tinggal dihitung min 7 dikurangi 2 min 7 kurangi 2 itu hasilnya min 9 kemudian 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0 jadi komponen faktor kolom AD adalah min 9 kemudian yang terakhir BD itu artinya D dikurangi dengan B D nya berapa D nya adalah min 7 3 nah disini kemudian kurangi kurangi apa kurangi B titik koordinatnya berapa 4 min 5 kita tulis 4 min 5 tinggal dihitung ini min 7 dikurangi 4 min 11 3 dikurangi min 5 itu 8 jadi komponen faktor kolom BD itu adalah min 11 koma 8 seperti itu ya kemudian selanjutnya ekvivalen 2 vektor contohnya adalah misalkan terdapat 2 buah vektor yang sama yaitu vektor A sama dengan vektor B dengan nilai vektor A adalah 7 ditambah P kemudian 5 dikurangi Ki nilai dari vektor B nya itu adalah 14 10 tentukan nilai P dan Ki penyelesaian ya penyelesaian nah disini sudah ada kata kunci di dalam soal soalnya itu sudah menyebutkan bahwa 2 vektornya sama 2 vektor yang sama itu apa vektor A dan vektor B artinya vektor A ini nilainya sama dengan vektor B kalian diminta untuk menentukan ini P nya berapa K nya berapa ini ya P nya berapa K nya berapa nah caranya itu adalah yang namanya vektor sama atau equivalent itu pasti yang ini nilainya sama dengan ini nah tinggal dituliskan saja disini ya yang atas itu nilainya adalah 7 ditambah P ya ini 7 ditambah P atas 7 ditambah P itu nilainya sama dengan apa sama dengan B ini A ini B sama dengan sama-sama di atas atas dengan atas berarti 7 ditambah P sama dengan 14 ya permintaannya itu diminta untuk menentukan nilai P maka disini P nya tetap ya 7 nya pindah ruas ke kanan 7 itu kan positif positif dipindah menjadi negatif ya sehingga disini 7 nya berubah menjadi min tetapi disini 14 nya ditulis dulu kemudian 7 nya berubah menjadi min sehingga nilai P sama dengan 14 dikurangi 7 ya kemudian yang kedua Ki ya kita lihat disini Ki itu letaknya di bawah ya maka disini nilainya sama dengan di bawah juga ya jadi disini 5 dikurangi Ki nilainya sama dengan 10 ya berarti disini nilai Ki nya sama dengan 10 5 nya positif ini ya positif dipindah menjadi min 5 ini min masih min min Ki sama dengan 5 ya supaya Ki nya positif karena disini kan positif ya maka min ini dipindah ke kanan ya menjadi nilainya menjadi Ki sama dengan min 5 jadi nilai P nya adalah 7 dan nilai Ki nya adalah min 5 ya ini contoh dari menentukan komponen main vektor dengan kesamaan 2 vektor nah selanjutnya kalian coba kerjakan contoh soal berikut ya sama saja dengan yang sudah saya contohkan ini tinggal kalian ATM saja amati tiru modifikasi disini kerjakan ya kerjakan disini saya ganti kemudian ini saya hapus ini saya balik 3, min 2 kemudian 5, 4 kemudian min 3, min 5 min 4, min 4, 6 kemudian yang nomor 3 ini saya ubah nilainya menjadi P plus 3 disini saya ganti 6 kemudian ini saya ganti 7 plus Ki disini 21 silakan kalian kerjakan nomor 1 2 3 di buku catatan kalau tidak bisa nanti bisa tanya ke temannya yang bisa kalau mau membaca insya Allah bisa jadi jangan malas untuk membaca selamat mengerjakan kemudian kemudian Terima kasih.